Semakin lama dan seiring perkembangan zaman, kebenaran agama Islam semakin terungkap yang terbukti dengan adanya penemuan ilmiah, yang dilakukan oleh para ilmuwan yang menjurus pada kebenaran Al-Quran. Maka tak heran jika saat ini banyak orang adheis yang berbondong-bondong untuk masuk agama Islam. Mereka yang pada awalnya tidak mempercaya keberadaan Tuhan, banyak orang adheis berpikir bahwa kepercayaan berasal dari pemikiran yang rasional, maka wajar jika pola fikir seperti itu membuat mereka tidak mempercaya Tuhan, dan mereka akan lebih mempercaya sesuatu yang didukung ilmu pengetahuan daripada sekedar dogma. Saat ini orang-orang semakin cerdas, mereka akan menerima kebenaran dengan bukti-bukti yang dapat diterima oleh akal dan ilmu pengetahuan. Islam adalah satu-satunya agama yang kebenarannya dapat dibuktikan secara logis dan akademis. Dan pada kesempatan kali ini, kisah hikmah akan menceritakan kisah terbaru mu'alaf 2023 dari seorang adheis yang bernama Koh Yu Lehuang. Pria asal Cina yang telah berumur 50 tahun ingin memeluk agama Islam, pada awalnya karena ingin menikah dengan pujaan hati. Namun setelah memeluk agama Islam, kemudian Koh Yu Lehuang mempelajari agama Islam dengan mencari referensi dari berbagai buku, jurnal, dan internet. Hingga kemudian beliau menemukan suatu titik yang menyatukan antara pola fikirnya yang rasional dengan ajaran Al-Quran. Sesungguhnya dari sudut pandang manapun jika Al-Quran dikaji secara benar, maka akan menunjukkan kebenaran-kebenarannya. Maka dari hasil wawancara oleh relawan Ayah Sofya terdapat dua hal yang dijelaskan dari pertanyaan yang diajukan kepada Koh Yu Lehuang. Beliau menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki agama, karena Tuhan memang ada terbukti dengan adanya alam semesta. Kehidupan setelah kematian itu ada sebab harus ada peradilan dan keadilan atas semua perbuatan yang dilakukan manusia selama di dunia. Sehingga dengan begitu manusia tidak bisa berbuat seenaknya kepada yang lain. Selain itu, beliau juga menjelaskan alasannya memilih agama Islam. Karena menurutnya agama Islam adalah agama yang paling sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan hal itu sudah dibuktikan oleh banyak ilmuwan tentang kebenaran Al-Quran. Menurutnya, Islam adalah agama yang sempurna karena tidak ada agama lain yang mengatur segala aspek kehidupan secara lebih detail dan lengkap sebagaimana Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Prosesi pensyahadatan Koh Yulehuang dilakukan MCN Ayah Sofia Tangerang, yang pada saat itu disaksikan oleh rekan dan relawan Ayah Sofia. Sebagaimana pensyahadatan pada umumnya, kegiatan pensyahadatan dimulai dengan pembacaan kalimat Bismillah, kemudian pembacaan dua kalimat syahadat berbahasa Arab dan diulangi dengan bahasa Mandarin. Terima kasih telah menonton!